Memisah pengemudi taksi online dianiaya dan ditodong senjata api di Ruastol, Jakarta Tangerang, Kebun Jeruk, Jakarta Barat, Kamis Malam. Aksi koboi ini terjadi akibat pelaku tak terima mobilnya didahului korban saat keluar dari Ruastol. Dari video amatir terlihat pelaku memukul dan mendodongkan senjata api ke arah korban yang merupakan pengemudi taksi online. Aksi penganiayaan dan penodongan senjata api tersebut sempat direkam penumpang taksi online yang berada di kursi belakang. Pelaku yang belum diketahui identitasnya ini diduga melakukan aksinya lantaran kesal setelah didahului korban yang akan keluar dari Ruastol, Jakarta, Tanggerang, menuju Tomang. Selain mengancam menggunakan senjata api, pelaku juga diketahui mengendarai mobil berplatinas yang diduga mirip instansi kepolisian. Usai dipukul dan diancam senjata api, korban kemudian melaporkan kasus ini ke Polda Metro Jaya. Pada saat saya ada di jalur, kan ada jalur 4 nih Pak, di Tomang pintu keluar tuh, yang mau masuk ke Fluid lagi dan yang mau keluar Tomang. Saya ada di jalur 3, di sebelah kanan, cuman ada celah, karena macet disitu ada celah saya mau pindah ke paling kanan, paling kanan pojok gitu loh. Cuman dari belakang langsung saya gak dikasih jalan, dipotong gitu. Potong, yaudah saya ngalah, saya ke kiri lagi balik ke tersermula, amatnya langsung dipotong lagi dari jalur 3 itu. Jadi disitu jadian saya dipukulin, sempat saya ditodongin pestol di mobil itu, seperti itu jadinya. Kasus penganiayaan dan penodongan menggunakan senjata api kini ditanggani Polda Metro Jaya. Pelaku masih dalam pencarian petugas. Dari Jakarta, Haikal Vandeya, TV One mengabarkan. Mobil tersebut bukan bagian daripada mobil dinas Polda Metro Jaya. Dan untuk jenis dan merek kendaraan yang digunakan juga tidak didapati terdaftar atau teregister sebagai kendaraan dinas di Polda Metro Jaya. Itu rekan-rekan yang bisa saya sampaikan dan harapannya tentu kembali melihat peristiwa ini harus secara utuh. Dan tentunya melihat secara utuh, tunggu hasil daripada penyelidikan. Dan nanti kelengkapannya, hasilnya tentu akan kami sampaikan pada kesempatan pertama. Itu rekan-rekan yang bisa kami sampaikan terkait dengan peristiwa tersebut.